Bantuannya, bantuannya, lapang untuk hidup jadwal muda, depan-depan. Seorang ibu muda tewas mendadak setelah terjatuh saat lomba balap karung di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut keluarga, korban baru dua bulan melahirkan dan punya riwayat hipertensi. Rini Binti Fatima, ibu muda berusia 29 tahun, tiba-tiba terjatuh saat lomba balap karung di kecamatan Mangku Bumi, kota Tasikmalaya, Jawa Barat saat peringatan hari kemerdekaan. Namun saat dibawa ke klinik, korban meninggal dunia. Jenasa korban dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman um dekat rumah korban. Memastikan tewasnya korban, polisi mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kapolsek juga memberikan santunan kepada suami dan anak korban. Menurut keluarga, korban memiliki rewat penyakit hipertensi dan baru dua bulan melahirkan. Suami korban bahwa korban sebelumnya mempunyai riwayat sakit hipertensi dan baru melahirkan kurang lebih dua bulan. Kenan, fisiknya belum kuat setelah melahirkan itu dua bulan. Dia memaksakan diri ingin memeriakan kemerdekaan. Gagal menanjak, truk bermuatan pasir terjun ke sungai sedalam 10 meter di jalan alternatif Kediri Blitar, Jawa Timur. Saat melaju mundur, truk yang kelebihan muatan juga menabrak mobil. Sebuah truk bermuatan pasir terprosok ke sungai sedalam 10 meter di jalan alternatif Kediri Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya truk melaju mundur dan menabrak mobil. Kecelakan berawal saat truk gagal menanjak usai melewati jembatan. Truk diduga kelebihan muatan gagal menanjak dan melaju mundur hingga menabrak mobil yang berada di belakangnya. Dia mungkin bawa muatan terlalu berlebihan, dia kehabisan nafas. Akhirnya dia sempat berhenti, habis berhenti mesinnya dinyalakan lagi, habis itu digas. Mungkin nggak kuat langsung mundur menaik mobil saya itu. Setelah mundur mobilnya masuk ke sungai? Masuk ke sungai. Banyaknya kendaraan yang membawa muatan berat serta kontur jalan menanjak dan berubang membuat lokasi menjadi rawan kecahkaan. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ridwan, I News melaporkan. Pemirsa seorang pria tewas setelah dianiaya menantunya di Alor, Nusa Tenggara Timur gara-gara ditegur. Pelaku emosi karena dilarang menggendong anak balitanya. Pria 53 tahun ini dibawa ke rumah sakit akibat dianiaya menantunya di Solang, Bali, Pura, Alor, Nusa Tenggara Timur. Korban tewas saat dirawat di rumah sakit akibat luka senjata tajam. Polisi menangkap pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya. Kepada polisi, pelaku mengaku mabuk saat menganiaya mertuanya. Pelaku pun terancam 12 tahun penjara. Mendapat remisi hari kemerdekaan, sekitar 830 narapidana rutan Salemba, Jakarta Pusat melakukan sujud syukur. 33 napi diantaranya langsung bebas karena mendapat remisi umum 2. Sejumlah narapidana rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat sujud syukur. Usai mendapat remisi khusus dari Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka hari kemerdekaan. Dari 3.309 narapidana, 830 napi di rutan kelas 1 Salemba mendapat remisi khusus hari kemerdekaan. 33 napi diantaranya mendapat remisi umum 2 atau langsung bebas. Selama di rumah tahanan, para narapidana telah diberikan keterampilan khusus agar bisa melanjutkan hidup di tengah masyarakat. Warga binaan yang mendapatkan program, baik mendapatkan remisi maupun program-program integrasi, tentunya mereka melalui mekanisme, ada asesmen. Dalam perayaan hari kemerdekaan tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi pada 168.916 warga binaan, 2.725 diantaranya langsung bebas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANYUS melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, tati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Seluruh jajaran kuda-kuda, Mingat Timur, Salah Kupang, 365 persenti, mengharap blokan. Bantuannya, bantuannya, 87 jajaran kuda. Lekasnya, 86, 2.5, padat meraya. 8, 79, jajaran puri, hingga saat ini aman tergendari. Lekasnya, seluruh jajaran kuda-kuda, Mingat Timur, Salah Kupang, 365 persenti, mengharap blokan. Bantuannya, bantuannya, 87 jajaran kuda. Lekasnya, 86, 2.5, padat. Seluruh jajaran kuda-kuda, Mingat Timur, Salah Kupang, 365 persenti, mengharap blokan.